Nah teman-teman ini aku udah ada bahannya ya Udah aku tulisin bahan untuk kita belajar sekarang Kita belajarnya bahasa yang ringan-ringan aja teman-teman Yang sehari-hari kadang kita Bukan kadang ya setiap hari yang kita kerjakan dengan pasien aja dulu gitu Supaya kita bisa sedikit punya gambarannya Nanti disini aku sebutkan Teman-teman cukup perhatikan cara penyebutannya ya teman-teman Cara penyebutannya dari aku Kemudian teman-teman bisa baca disini tulisannya Jadi sinkronkan antara tulisan dan cara penyebutan dari aku teman-teman Karena cara penyebutan ini sangat penting sekali Dalam bahasa Mandarin atau tai ya itu sama saja ya Maksudnya Menurut kita tuh misalnya udah bener nih Tapi kalau kita menyebutkannya atau nada dengan intonasinya itu berbeda Mereka itu gak akan paham dengan apa yang kita sebutkan teman-teman Jadi yuk kita mulai aja Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman Oke aku mulai dari Capek atau lelah Capek atau lelah Tiang Capek atau lelah Tiang Tiang Ya Coba ulangi Capek atau lelah itu Tiang Tiang Tidak capek Mbe tiang Mbe tiang Tidak capek Mbe tiang Kalau nenek kamu capek tidak? Ama li etiam bo Ama li etiam bo Saya pijitin kamu mau tidak? Wateli li aling boe bo Wateli li aling boe bo Wateli li aling boe bo Ho to sya Ya terima kasih Jadi Kalau kita mau bilang Ya terima kasih Itu teman-teman bilang Ho to sya Kalau di mandarinnya itu How she she ni Itu kan Nah kalau di mandarin How she she ni Kalau di tai Ho to sya Ho to sya Ya sekali lagi teman-teman Ya terima kasih itu Ho to sya Ho to sya Kamu orangnya sangat baik Li lang cokho Saya ulangi ya teman-teman Kamu orangnya sangat baik Li lang cokho Li lang cokho Kamu sudah kenyang belum? Li japa be Li japa be Li japa be Li japa be Jadi untuk menanyakan Kamu sudah makan belum Itu sama saja Dengan Nih sebenarnya kan artinya Kamu sudah kenyang belum Tapi kalau kita mau nanyanya Nih orang sudah makan apa belum? Udah Berarti pakai kata-kata ini saja Li japa be Li japa be Ya li japa be Sekali lagi ya teman-teman Kamu sudah kenyang belum? Li japa be Li japa be Li japa be Kalau kata dia Saya belum makan Wa abe ca Wa abe ca Wa abe ca Sekali lagi teman-teman Saya belum makan Wa abe ca Wa abe ca Kalau tidak ada orang yang masak Buat saya makan Teman-teman bilang aja Bolang cuming cokho Kwe ca Gitu teman-teman Tidak ada orang yang masak Buat saya makan itu Bolang cuming kya ho wacca Bolang cuming kya ho wacca Bolang cuming kya ho wacca Ya Sekali lagi ya teman-teman Tidak ada orang yang masak Buat saya makan Itu Bolang cuming kya ho cya Bolang cuming kya ho wacca Saya juga tidak punya uang Buat beli sayur Saya juga tidak punya uang Buat beli sayur Wa abe ca Wama boji teki bo chai Wama boji teki bo chai Wama boji teki we chai Sekali lagi teman-teman Saya juga tidak punya uang Buat beli sayur Wama boji teki we chai Wama boji teki we chai Nah gimana teman-teman Dari kata-kata ini Udah bisa belum Cara ngucap sama Penulisannya itu udah paham kan Nah itu teman-teman Nanti teman-teman Apalin aja dulu kayak gini Karena ini fungsinya itu Untuk pertama kali kita memegang nenek itu Yang kalian jaga itu Pasti membutuhkan kata-kata ini Oke Kalau ini udah bisa Kita lanjut ke berikutnya ya teman-teman Selamat pagi semua Tak kau ca Tak kau ca Atau cukup kau ca aja Gak apa-apa Saya biasanya gitu Saya biasanya kau ca Udah cukup Bangun Ki ceng a Ki ceng a Ki ceng a Atau kalian juga bisa cukup dengan Ki ceng Ki ceng Ki ceng a Ki ceng Itu udah bisa Boleh Terserah kalian mau bagaimana Menyiapkan sarapan pagi Itu Cuan cateng Cuan cateng Cuan cateng Mau masak apa Aicu sia Aicu sia Aicu sia Aicu sia Masak bubur Cumoy 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 Mengerjakan pekerjaan rumah Cokalaisu 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 Mencuci baju Sesa Mencuci baju Sesa Menjemur baju Bisa Menjemur baju Bisa Mengangkat baju dari jemuran Siusa Mengangkat baju dari jemuran Siusa Melipat baju Cisa Melipat baju Cisa Menyapu lantai Saw toka Menyapu lantai Saw toka Saw toka Mengepe lantai Cito Mengepe lantai Cito Nah Aku ulangi sekali lagi ya teman-teman Selamat pagi semua Tak kau ca Atau Kau ca Itu bisa Untuk bangun Ki cengah Ki cengah Atau kalian cukup dengan Ki ceng Ki ceng Itu bisa Menyiapkan sarapan pagi Cuan cateng Cuan cateng Mau masak apa Aicu sia Aicu sia Aicu sia Masak bubur Cumoi Cumoi Mengerjakan pekerjaan rumah Cokalai su Cokalai su Cokalai su Mencuci baju Sesa Menjemur baju Bisa Menjemur baju Bisa Mengangkat baju dari jemuran Siusa Melipat baju Cisa Menyapu lantai Sao toka Sao toka Mengepe lantai Cito ka Cito ka Teman-teman Ada dua bahasa Koi Bisa hari-harinya Gitu Jadi Untuk lebih mudah Supaya kita Bekerja kita Lebih mudah Lebih paham Mungkin Untuk keseluruhannya itu Tidak 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 akan Bisa kita Capai Semaksimal Mungkin Saat itu juga Tapi Dengan berjalannya Hari ke hari Hari-hari Kalian yang sudah Habiskan dengan Pasien kita itu Maka dengan Sendirinya kita akan Mengerti Teman-teman Yaudah teman-teman Segini dulu Belajar Bareng-barengnya Kita Belajar bahasa Ini Bahasa Tai Bahasa Hoken Bahasa Tayu Apapun Penyebutannya Kalian Intinya Itu Itu Aja Udah Nah Mudah-mudahan Kalian yang Baru banget Dapet Pasien yang Berbahasa Sehari-harinya itu Hanya Tai Semoga ini Bisa menjadi Gambaran Agar kalian Bisa lebih mudah Oke guys Semoga Video kali ini Bermanfaat Untuk kita Semua Yang ingin Bisa Berbahasa Tayu Dan Semoga Pekerjaan kita Diringankan Guys Semoga Siapapun Yang sedang Bekerja Menjaga Lansia Di Taiwan Khususnya Selalu Diberi Kesehatan Ola Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dimudahkan Segala Urusannya Diringankan Pekerjaannya Majikan Kalian Semuanya Baik-baik Saja Sama Kalian Pasien Kalian Juga Gampang Diaturnya Baik Hati Nurut Sama Kita Biar Kita Kerja Juga Enak Oke guys Segini dulu Terima kasih Sebelumnya Yang belum Subscribe Tolong Di Subscribe Like Jika kalian Suka Video ini Kemudian Comment Kalau ada Pertanyaan Apapun Share Ke Medsus Kalian Kalau Kalian Bikin Ini Bermanfaat Untuk Kalian Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye